. Batu dan Malang jadi destinasi terpopuler para wisatawan untuk berakhir pekan di Jawa Timur, keduanya punya kuliner dan alam yang menarik untuk dinikmati. Harganya pun relatif terjangkau, banyak yang dibawah 10 ribuan dan bahkan gratis. Sebagai bahan pertimbangan dan gambaran kamu yang ingin liburan ke Malang, inilah rekomendasi tempat wisata di Malang dan Batu yang paling favorit dan hits untuk dikunjungi. Kampung Warna Warni Jodipan Kampung Warna Warni Jodipan menjadi salah satu tempat wisata unik dan favorit di kota Malang. Rumah-rumah di Kampung Jodipan ini dicat warna-warni sehingga terlihat indah dan menjunjung tinggi nilai seni. Sudut-sudut kampung dihiasi dengan berbagai warna yang elok dipandang. Warna cerah dan terang sangat memikat perhatian setiap pengunjung. Spot-spot menarik yang Instagramable bisa kamu temukan saat berkunjung ke Kampung Warna Warni Jodipan. Hawaii Water Park Hawaii Water Park memiliki luas 5 hektare yang berisi berbagai wahana air yang pastinya membuat kamu ceria. Memiliki 12 wahana air spektakuler yang dapat dinikmati oleh semua umur tanpa ada tambahan biaya lagi serta berbagai macam pilihan makanan dan minuman tersaji di seluruh area food court dan drink court di Hawaii Water Park. Pembeliannya menggunakan uang tunai dan debit untuk mempermudah dalam bertransaksi. Tak hanya wahana air, spot-spot foto juga dibangun di seluruh area Hawaii Water Park dan semua itu dapat kamu nikmati secara gratis tanpa biaya tambahan dan pengunjung juga dapat mencetak hasil foto di photo booth corner. Sumber Pitu Pujon Disebut sebagai koban sumber pitu karena air terjun sumber pitu memiliki 7 air terjun yang saling berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk menuju ke koban pitu kamu harus melewati jalanan tanah hutan pinus, hutan belantara, perbukitan hingga padang rumput ilalang di mana terdapat jurang yang cukup dalam di sana. Tapi tenang saja, dengan akses jalan yang kamu lewati, semua yang kamu temui selama perjalanan akan menjadi daya tarik tersendiri. Sumber Sirah Sumber Sirah menjadi obyek wisata alam dengan sajian mata air jernih di Malang yang siap merelaksasi tubuh dan jiwa. Rasa jenuh serta penat akan sibuknya pekerjaan maupun bosan dengan suasana bising perkotaan akan hilang ketika mandi di sumber sirah ini. Mata air dengan sajian menyegarkan satu ini dijadikan destinasi wisata anti-mainstream di Malang. Banyak wisatawan yang ingin menikmati kesegaran air dari sumber sirah Malang untuk mengisi waktu liburnya. Selain itu, sumber sirah Malang juga menawarkan spot instagenik untuk aktivitas menyelam dan hunting fotografi. Koban Tundo Koban Tundo adalah air terjun di mana dalam satu kawasan dan dalam satu jalur air terdapat tiga air terjun dengan karakteristik dan keindahan yang berbeda-beda. Koban Tundo Siji memiliki ketinggian sekitar 5 meter dengan kedalaman 1 hingga 5 meter, dan lokasi ini merupakan spot yang cocok untuk mandi, selfie, dan berenang. Kedalaman Koban Tundo Loro sekitar 7 sampai 15 meter, tentu saja ini bagi yang sudah mahir berenang. Lalu Koban Tundo Telu atau air terjun yang ketiga ini memiliki ketinggian 15 meter serta kolam kecil dengan bentuk cekungan dengan arus pusaran yang sangat kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.